Benchmarking yang dilakukan oleh Satgas Disabilitas Unpat ke Pusat Disabilitas Unhas merupakan benchmarking ketiga yang dilakukan oleh Pusdis Unhas setelah benchmarking bersama Universitas Semarang, Universitas Dipamakasar, dan Universitas Pajajaran. Tujuan benchmarking Satgas Disabilitas Universitas Pajajaran ke Pusat Disabilitas Unhas yaitu untuk bekerja sama, belajar, dan berbagi pengalaman untuk mewujudkan kampus yang inklusif. Kepala Pusat Disabilitas Universitas Asanuddin, Dr. Ishak Salim SIPMA, turut hadir membawakan sambutan. Dalam sambutannya, Dr. Ishak menyampaikan bahwa pentingnya ruang resistensi di kampus bagi para penyandang disabilitas. Unpat memilih Unhas sebagai tempat pertama yang dikunjungi karena melihat rek-rekor di Unhas yang memiliki pusat disabilitas yang bisa membangun layanan kepada para penyandang disabilitas dan juga mengubah persepsi sivitas akademika di lingkungan kampus Unhas. Sehingga hal ini menjadi poin penting bagi Unpat untuk mengunjungi Unhas terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan ke perguruan tinggi lainnya, agar bisa menjadi tolak ukur dengan perguruan tinggi lainnya. Kegiatannya ada beberapa tema yang akan kami diskusikan. Yang pertama itu soal layanan, jadi selayanan disabilitas apa saja yang kami berikan mulai dari mobilitas, kemudian komunikasi, dan juga layanan belajar. Lalu diskusi lanjutnya adalah mengenai aksesibilitas kampus, lalu aksesibilitas sistem pembelajaran digital itu, kemudian bagaimana mengelola relawan, dan website udc.unhas.ac.id. Dr. Nurliana Cipta Apsari, SOS, MSW, sebagai perwakilan dari Satgas Disabilitas Unpat, juga turut membawakan sambutannya. Ia menyampaikan bahwa ia sangat terkesan dengan nuansa kekeluargaan yang cair dan mendukung di pusat disabilitas Unhas. Dari Unpat ini sebenarnya kami yang mengunjungi Unhas untuk belajar bagaimana pendirian pusat disabilitas di Unhas ini menjadi benchmarking untuk kami, sehingga kami juga bisa memberikan, mengubah persepsi, mengubah perspektif orang umum tentang disabilitas, mengubah perspektif sibilitas akademika di Unpat, berkaitan dengan disabilitas, itu menjadi PRK menurut. Sehingga kedatangan kami ke Unhas, ke pusdis ini, menjadi perjalanan yang membuka wawasan, bagaimana kemudian kami bisa membuka pusat atau layanan yang sama, tidak hanya kepada mahasiswa, tapi juga kepada dosen dan seluruh tenaga pendidikan di Universitas Pajajaran, sehingga Universitas Pajajaran yang lebih inklusif itu bisa juga terbang. Melalui benchmarking ini, Dr. Nurliana berharap Satgas Unpat bisa naik tingkat menjadi kantor atau menjadi pusat bahkan satuan yang memiliki wewenang dan kekuatan untuk merekomendasikan perubahan mindset dan layanan yang inklusif, serta merangkul semua sivitas akademika untuk menjadi relawan, bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen dan tenaga kependidikan, untuk turut terlibat dalam pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Dalam rangkaian kegiatan, juga turut ditampilkan video rekap kegiatan pusat disabilitas Unhas selama satu tahun terakhir. Andrea Reden Karina, Sarah Sabita Sucing, Unhas TV.